Halo assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau memasak simple-simple saja ya dan disini ada saya punya ketimun 3 saya ingin bikin sop sayur ketimun atau bongteng ya bumbunya simple banget cuman langkowas bawang putih, bawang bombay nanti saya akan digeprak ini ya dan bawang putih, bawang bombay saya akan dipotong-potong bumbunya simple banget ada gula pasir, lada putih, dan garam sekarang saya mau dipotong-potong dulu ya nah ini ketimun dibuang dulu saya sudah dicuci ini ya dan cuman saya belak aja gini jadi 4 saya potong kasar-kasar udah begini aja nah ini ketimun yang saya sudah dipotong-potong dan bawang bombay, bawang putih, dan lengkowas yang saya sudah dikeprak dan sudah dipotong-potong sekarang ayo kita masak nah ini air sudah menindi ya saya mau dicemplungi ya sekalian bawang putih dan bawang bombay dan lengkowas ya abaikan makaroni ya saya sambil masak makaroni soalnya dan ini ya setelah sudah umab kita masukin bumbunya ya dan ketimun masuk ini sayur ala-ala saya ya ala-ala mamanya Yusuf ini enak banget saya suka banget loh ini sayur kayak gini aja udah simple-simple dan garam masuk dan saya mau kasih gula pasir kalau kalian kepegang dikasih kaldu munggo ya saya sudah cukup dengan garam dan gula pasir dan lada putih ya nah ini lada putihnya saya kasih ya seselera masing-masing selera ya saya kasih secukupnya nah ini dia ya sekarang dimasak sampai nanti matang ya nanti kita udah sambung lagi kita tutup kita tutup ya nah sekarang kita tutup ya dimasak sampai matang ya nanti kita disambung lagi ya sekiranya 10 menitan aja ya atau jangan sapi juga 10 menit ya kita cek dulu setelah gantung ketimunya ya ini dia sayur ya yang kita udah dimasak ya yang tadi kita bikin ya ini udah matang sih ya tapi terserah kalian kepegang-pegang agak yang layu-layu munggo ya yang amu biar amu ya biar anak kecil bisa makan juga yang ini dia udah jadi udah matang ya siap disajikan semoga kalian suka ya dengan video ini yang suka video ini di like di subscribe ya terima kasih selamat di hidangkan ya ini masakan ala-ala di kampung saya ini namanya nasi eh nasi maksudnya sayur bening ya sayur jangan bening jangan bonteng bening ya ini bau lemkosnya masya Allah ya terima kasih ya selamat di hidangkan ya ini udah selesai udah matang udah cukup ya nah ini dia ya selesai ditaruh di tuwung ya selamat di hidangkan dan selamat mencoba ya kalau kalian pengen ditambahin jeruk lemon munggo ya diperas biar ada peras sedikit ya kalau saya suka udah begini aja ya ini namanya sayur bening timun atau bonteng ya kalau bahasa jauhnya sayur bening jangan bening bonteng ya ini enak banget loh ini kesukaan saya ya jauh